Intro Kalo Dara ama Keanu Kapan momen lu ngerasa Ah kayaknya enak nih temen-temen sama dia Ih gua satu job sama Fadil tau Gua enak banget sama Nianak Kalo gua jadi orang TV gua bayar lu paling 100 ribu Ngeliat Kalunan tuh takut Iya bentar lagi syuting Iya anjay gaya banget Gaya banget tadi Assalam banget Oke nah sekarang pagi-pagi sengaja Semalem tuh udah pada ngobrol-ngobrol sama Keanu sama Fadil sama Dara Arafah Nah hari ini sengaja pagi-pagi mau gangguin mereka ke kamar mereka Let's go Nih luna maya nih guys Luna maya Hahaha Mau kemana rencananya pagi ini? Lu mau trekking Trekking Terus? Liat air terjun Pokoknya alarmnya dimana Oh iya Emang gak lalu bawa kemarin gue Oh bener Saya kan hafal ya Trekking liat air terjun terus ga? Terus mau cari-cari Kain Sama mau liat rumah-rumah penduk desa Nih luna maya bawa helm sepeda yang penuhnya menuhi setengah koper dia Tapi lu sabis-sakir belu sepeda lu ngerasa dosa gak sama helm itu? Harus lu sepeda udah ada Gimana kalo gue trekking gue pake helm sepeda? Oh gak apa-apa Yang penting kepake Kasian dia udah jauh-jauh Ngabisin bagasi di Koperno Ya Tapi gak aneh ya pake helm sepeda trekking Tetep keren malah keamanan Kalo misalkan ke sleep gitu Udah terlindungi Aman Ya gak sih? Namanya itu olahraga banget bodinya Super keren Ya Duda selamat berolahraga pagi ini Daaah 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 Ya guys Jadi Ini Asik banget gak banyak banget ya Nanti ya Karena Eee Penginapan kita konsepnya memang Rumah pokok Konsepnya memang rumah pokok Jadi Jadi disini memang Cuma Ada Tiga rumah Kita sekarang mau ngobrol sama mereka Si Kiano kayaknya pagi-pagi Dupain tau Si bapak dia tidur pake sempak doang Si Fadil yang sering ngerjain bapaknya Sama si Arafah yang waktu itu Viral karena berantem Sama Luncinta Luna Mereka ikut sekarang Pagi ini udah Ini tempatnya Raffi Ahmad nih Semalam Kita disini Sama mereka rame-rame seluruh keluar sambil berenang Nah ini Berdampingan ini tempatnya Kiano Padir sama Araf Makanya pakai dapur banjali guys Tak ada Yang punya rumah pada gak ada Kita punya-manya jadi maling Itu tetep dapur itu Ya Jadi Mereka punya rumah pada gak ada Kita punya rumah pada gak ada Kita punya-mereka jadi maling itu tetep dapur itu Jadi Ya Makanya Makanya Kiano Arafah sama Fadil Makannya pake dapur banjali guys Hahaha Kiano Arafah sama Fadil Banyak hati aku Ini gue padahal bukan dari gue Tapi Dia makannya pakai laporan jali Gue malah baru tahu Kalau begitu mereka gak usah beli Gue pasti ada Tapi darahnya beda kamar apa sama Ini kamar mandi mereka Jadi kalau mandi Terasa ngetik-ngetik keluar disana Kalau put Kalau put disini Terasa put di tengah empat Karena kebuka Semuanya Dia disini Put disini Ini pas siapa raten-raten bersama Tawilatnya tuh kebuka Ini tempat waduk Ini tempat waduk Banyak hati aku Tunggu 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 selamat menikmati terima kasih selamat pagi jadi guys jadi mereka tidurnya bertiga persahabatan yang luar biasa ini pantatnya pak dili jauh kok pang dili tapi apapun jangan jalan guys gila gue nyoyang eh jangan dong kok pake dia pake kok pake dia pake kira gue mimpi kok masalah banget lagi kok pake kok pake kok pake kok pake kok pake kok pake gue mau di bandaran sendiri ini ada temen nih dua ada Keanu membel banget padanya hei ini luar biasa udah kan lu sambil tiduran aja santai 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 ini persahabatan mereka ada orang udah shock ya ngagetin kayak suruh santai ini ya persahabatan mereka gue ngeliatin dari kemarin mereka bertiga-bertigaan aja Keanu karena banyak yang ranya kata emang Keanu ulang tahun lu semangat ulang tahun lu mau ngasih emang kemarin sarap keku ulang tahun enggak sialan banyak yang ngucapin lagi di story gue iya Padil Keanu Darah bingung ya baru nanya saya udah bingung iya hahahahahahahah jadi bertiga Darah lu percaya ada dua laki-laki di samping lu aman pasti emangnya justru dia nggak percaya masuk ke bugel bertiga hahaha nggak ada bentuknya itu bertiga-tiga Tangan kayaknya nggak kemana-mana gitu kemana-mana cuman cuman karena udah berteman sih ya sahabatannya iya 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 betul kenal sahabatannya dari kapan ci? dari semenjak terjadi dunia entertain iya dari semenjak kita ketemu di aplikasi online misalkan ini ya pertama ketemu kapan lu ketemu bertemu darah kapan pertama kali di jepang di jepang jadi gue di anjing kenali di jepang nggak ke apa-apa sama-sama ada project terus satu hotel lantainya beda satu ya dar oh berarti disatukan client itu beda apa project apa? suhting apar product Darah beda beda project kira beda project hmm halo Halo Baju tidur kayaknya tuh di bangku Abis teketeknya sempit banget, ya Allah Gua nyari baju Akhirnya dapet baju, baju ini Baju nih, baju bandi Oh ini baju udah disini? He-he Oh Iya, iya, iya Kayak ini kan, kayak semiralda gue Astagfirullahaladz Tidur jam berapa lo semalam? Jam berapa kita tidur, no? Kalau saya sih kebetulan baru tidur ya, Shay? Eh, sekarang bicara kemana-mana Ha? Seles deh, semalam kayaknya Gwawar muka Iya gak sih? Udah hari-hari deh, mo Itu apa ya? Gwawar muka nangkuin Gwawar muka, gawar muka Gwawar muka, gawar muka Kayaknya emang gawar muka Ternyata emang yang badan kamu gawar muka Tapi ngawar muka kayak dikit Tapi baru kayak normal, bang Bawa kayak normal Sampai kemimpi loh gue Gatuh dulu Gwawar muka Eh, Kang Demi kalo bau bilang ya Namanya orang bau-bau Juga baru bangun langsung jalan Yaudah lanjut ya, dari tadi Nyam jikong gue Yaudah lanjut Eh, jadi kalo tidur lo ngorok Ngorok, kentut Kalo tidur berarti harus Dia duluan suruh tidur Eh, lo duluan tidur Baru dia tidur Karena kalo dia duluan tidur Aku duluan yang tidur tetap Cara emang dimane-mane dia tidur aja Udah gue kentutin, gue nyap-nyapin Masa aja tim Gak dimane-mane Kalo kata orang Betawi dia ke Blue Pelor, nempel nolor Oke Kalo lo berdua Kalo ini kan ketemu di Jepang Lo berdua ketemu di mana pertama? Tinder kan? Ketemu di Raven is Out Ketemu pertama kali di Raven is Out Acaranya Rachel Fenya Tapi ketemunya masih kayak Gue tuh ngefans sama dia Terus udah ketemu Suku baik banget Kan? Iya Lo awalnya tuh lo suka sama dia Iya Agumi gitu ya Iya Engga, cuman lucu aja Lucu Seru nih orangnya gitu Terus Lu lucu aja gak banget? Oh iya lucu banget Dia kalau gitu-gitu Kang Dia tuh kayak Emang gue lucu aja lucu banget Gitu Dia mau gitu Iya Terus abis itu ketemu lagi Udah tuh Ketemu lagi Dia kan kalo orang bukan siapa-siapa Kan agak sinis ngeliatnya kan Iya Allah Baru naik ya tauin karir orang Ya akhirnya ketemu lagi pas di konser galau-nya Arafi Di konser galau-nya Arafi Disuruh jadi MC MC-nya berdua sama dia Gitu Seru, rame? Rame Awal-awal tuh Kan gue kan gak bisa nge-MC ya Dia nge-chat gue lucu deh Gimana nge-chat gue? Gue kayak gini Gue dari Dulu gue udah fallback dia kan Semenjak Raven is Out itu Kan dia temen-temen Dia temennya temen-temen gue Gue kayak gak enak sih Apa sih ini orang Anjat Anjat Anjir karang Anjat-anjat orang gila Nemenuhin following gue aja bangsa Gue betul Terus Dia nge-DM-in gue Fadil Ketak-kat aja Udah diemin aja Yang penting nge-DM Gue jawab Udah ngejawab gak? Yaudah Udah kayak gini Terus Dulu kayak nge-neng kalo cerita sama gue Dan gue Gila gue tau Fadil Ih Gue enak banget Karena deh kalo bercanda kan Kalo gue tuh orangnya Bercanda yang frontal Kalo Fadil tuh yang Guys Kita liat tuh Gue tuh benci sama orang cringe gitu Ngerti gak? Gue kurang ajar ya Gak salah apa-apa Dibenci Iya Kecuali tuh nyopet Gue tuh kalo orangnya yang natural Kalo Fadil juga natural Tapi gue baru nemu orang natural Ngerti gak lo? Iya Udah kayak gitu Gue udah sama gaya bercandanya lo Gitu nge-prank-nge-pranknya Iya Kalo dia tuh lebih yang kayak Beda general Aku Gue gak bisa tuh Ngerti gak lo? Kalo gue kayak Kalo lo matur aja ya Sekarang gue mau gitu ya Nah terus gue Eee Gue Gue lupa lagi Gimana? Oh lu ngejar gue Oh iya Engga gue suka nge-DM lu Engga yang buat acara Rafi Oh iya No Apa lo udah nge-chat apa di? Nge-chat no Gue ketakut Iya gitu ya Gue bilang gue juga gak bisa nge-MC Gitu Gue bilang gue juga gak bisa nge-mc Gitu Gue terus gue ngomong Gue terus gue ngomong gini Nanti lo Lo disana ngomong mulu ya no Gue mau diem aja Eh dia Orang apa baru kenalan kan? Apa maklumin ya? Ngomong apa aja dulu iya Ngomong apa aja dulu iya Dia enggak Gak ada lo Kayak begitu kerja lo yang nge-nger Orang lagi nge-drop dikit dir Apa kamu tanpa nge-drop Lo pengennya Engga kita sama-sama kerja aja Pengennya gitu kan ya Iya gitu Ternyata diorang bukan yang kayak gitu Di orang yang Apaan lo Padahal baru kenal nih Akhirnya yaudah tapi Ya maksudnya yang gue senangin adalah Pas disana tuh kayak Akhirnya gue telepon kan gitu ya Yaudah lo dateng buruan Kayak tadi gitu kan ya Udah tuh gue udah dateng segala macem Dia bilang Lo mau bisa apa engga Kalo lo mau bisa Justru lo harus lebih bacot daripada gue Kata dia kayak gitu Terus kan gue kayak agak Ya tapi gimana gue mau ngebacot apaan Engga lo harus keliatan lebih A Daripada gue Kata dia kayak gitu Ya Allah ini orang baik Bener niatnya Tapi kan tetep stress ya kang Engga Sebenernya tujuannya sama Kalo lo bilang apa adanya Kalo dia masuk lewat pintu lain Biar lo lebih banyak ngomong Jadi dia lebih banyak nyantai Karena dia gak tau mau ngomong apa Oh jadi itu nih tujuannya Gue kan orang baru Jadi gue mikirnya kayak Oh ini orang baik Iya 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 Terus gue sebelum ketemu dia Gue udah prepare Gue udah Ih gue satu jam sama Fadil Tau gue enak banget sama Nianak Ngerti gak sih Iya 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 Gue Akhirnya gue bilang ke dia Saking gue udah gak kuatnya Karena kalo ngomong ke orang tuh Gak ada jawabannya Jadi gue chat dia Deal gue gak suka sama lo Kenapa alasannya Ini mau ketemu nih Ini mau satu jam Gue gak suka sama lo Please jangan cringe ketemu gue Terus dia ketemu gue Demi Allah gue di cringe Banget Gue pengen temen ke orang nih Gak suka sama gue Kayak saya kayak Anu Kayak Anu nih Dia gak suka sama gue Karena gue cringe Gue kasih terus Ampe yang kembang Jadi dia juga kayak gini Sun dulu pengen gue tonjok Baru ketemu langsung gitu Pokoknya dia kayak gini Kalo gue pengen makan kayak gini Nih Pintanya diambilin mulu Gue kayak Fadil Fadil gue pengen muntah Iya iya Nah kalo Kalo Darah sama kayak Anu Kapan momen lu ngerasa Kayaknya enak nih temennya Gue pulang dari Jepang Langsung gue ajak ke Bali bareng Yuk berdua Jalan Itu langsung akrab Karena percaya Karena lu percaya sama gue Iya 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 Apa apa Di saat lu ngobrol Lu ngerasa saling nyaman Kan ada klik orang Lepas itu Pernah di Jepang aku lagi galau Lagi galau Dia juga di Jepang Sama-sama lagi galau Jadi pas ketemu di Jepang itu Kita langsung cerita banyak Inanin lu lah Langsung 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 percaya gitu lah Lu udah bisa curhat apa aja ke dia Padahal dia orang baru yang lu kenal gitu Baru Baru 15 menit Eh 15 menit Sepanjang malem udah Curhat Udah kayak orang gila Ntar turun ke kota Gimana sih kan Kalau cerita sesama Ini kan perempuan Kan nyambung Iya Jadi filnya dapet Filnya dapet Nah kalau lebih cerita Siapa yang lebih sering Ngasih nenangin Ngasih masukan Dua-duanya tergantung Tergantung yang salah siapin Kalo darah yang salah Gomelin Kalo kayak lu yang salah Gak ada yang ngomelin Enggak Lu kan ngomelin Lu kayak gini Nuh makanya lu jangan kayak gitu juga Nuh Lu dimara lagi sama gue Kalo diingetin Nggak deh gue kayak gini Iya darah Gue kayak gitu anjing Darah kesannya gue kayak gimana Darah Dia tipikal yang gimana sih Kalo dia Gue emak banget deh Emaknya anak-anak Nenangin ngomelin Ini karakter dia Ini anak dua Lelet banget Demi Allah lelet banget Gue tuh paling gak bisa Gue nih kayak gini Lu buruan nggak Buruan Gue bilang buruan buruan Maksud gue nih Kalo kerja harus Tak 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 Kalo dia nggak Ini dulu ya Itu dulu ya Gue gak bisa Dia lebih kesit dari lu berdua Iya Iya Cepet orang Iya iya keren Keren Gue gak bisa Tengah kerjaan Sisi semua mauannya Mandi aja Lo ngontrak Di kamar mandi Kata gue kapan kelar Kontrakan dia nih Oh mandi diantara kalian Paling lama dia Darah Eh Lama lo berdua Kalo dia cepet malam Ya Allah Gue keburuan Gue keburuan gak enak hatinya Sialan Gue timbang anyap-anyap ayam Eh waktu di Jogja kan Lama juga Nuk Kalo dia kemarin Gue baru mandi sekali doang Lama Itu gue berak Nuk Mules Apa nengke Thaila lu aja ngobrol Lama banget Tau lo Kianu dia demen berendem Kalo berendem dia lama Iya makanya Gue kalo ada betam Ini kan air semua Mana mandi Sebenernya Sebenernya Artinya dia kurus Kenapa karena sering berendem Jangan-jangan Manusia gelonggongan Makanya Eh Sok ngantain gue Abis gue berendem Dia pagi siang sore Berendem Gara-gara aja Gue ngeliat ya Kianu berendem mulu Berendem mulu Bekasan busanya Busa dia Apa yang gue tanya gini Lu Lu bersih Bersih lah orang gila Yaudah gue mandi aja Bekas dia Maksudnya nanyanya begitu Enak aja lu Gabis mandi Lu bersihkan lu Tai lu Maksudnya Maksudnya Orang nanya aja Emosi banget Udah nih Udah gue pake ebus Sama kasih dia Oke kianu gesit Kalo lu dia Kalo dia gimana? Gue bukan gesit Gue tuh orangnya Gue tuh orangnya gimana ya? Gak bisa lewet Gak bisa pelan Jadi kalo misalnya Kalo misalnya Ada endorsean nih Kang katakan Gua akan kayak gini dulu Ini gimana ya Enaknya Kalo lu pikirin konsepnya apa Awal Maksudnya kayak Ini gimana ya enaknya Kalo Keanu tuh kayak Udah cepet 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 Ayo cepet Gitu Jadi gue kan jadi ikutan cepet Jadi waktu di yang waktu ke Jogja itu emang berasa sih Kalo gue ngendor sendiri Misalnya katakan sejam gue bisa 3 produk gitu Tapi kalo ada Keanu yang kayak gitu-gituin Gue tuh sejam bisa 6 produk Musa 5 produk Sebenernya efektif dong jalan lagi Iya sebenernya efektif Dan Hasil endorseannya pun tetap bagus gitu Jadi makanya kalo gue senengnya adalah kan Karena kayak Keanu kan kalo dari endorsean itu kan udah lama juga kan Udah setahun lebih dulu daripada gue gitu kan Iya Jadi kayak Dia tuh udah pro Udah makir Aku suka nanya-nanya juga dong Iya Pan Ape 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 aja gue telepon Nuk Kalo ini-ini gimana Gimana iya iya Nuk kalo gini-gini gimana Lu bisa gak sih jadi diri lu sendiri Gue bukan gak jadi diri gue sendiri Gue tuh orangnya gak bisa yang Kenapa gue kalo jawab Qn itu Kayak gitu marah-marah Karena emang basicnya gue tuh orang gak bisa nerima yang aneh-aneh Sedangkan yang nanya gue aneh-aneh Lu aja aneh Enggak lah gue orangnya paling nyantai Tapi orang nanya kak Aku gini nih Biji aku pindah Gua pasti Eh Gua yang ada gue teriak Sama halnya sama dia nih Kalo dia lagi aneh Gua Deal Udah deh deh Gua pasti kayak gitu Itu tuh gue Ngerti gak Responnya emang bakal kayak gitu ya Nah kalo dia apa Lu gimana yang selama ini berapa hari sama dia Yang akhirnya lu lihat Oh si Fadel ini gini orangnya Dia anaknya sopan Ini orang sopan disini Fadel disini sopan banget Tapi kalo Seri Pian paling tongeng si Indonesia emang gue ya say Yalah siapa lagi Gua baru tau gue somong pas gue ngeliat semua temen-temen gue Oh lu begitu Caranya Kok gue somong ya Pengen ngulang nih masa lalu gue gitu Jangan dong Eh jangan dong Oke kalo dia sopan Kalo Darah apa? Darah sopan juga Oh engga dia dakjal Kadang-kadang dia dakjal Tergantung mood Ya Kalo namanya juga perempuan ya Dar Kadang kan kita sama-sama perempuan ya Dia ributnya Lebih sering sama gue ken Oh lu malah lebih sering ribut sama dadah Daripada sama Fadel Kalo sama Fadel Gak ada ributin deh Sabar aja Oh anak sabar Kalo di sinetron ya Batin-batin Stroke lama loh Habis-habis coy Baru mulai karir Nah Gue kagum loh sama kalian Akhirnya kita bisa berangkat bareng Liburan bareng Gue juga kagum Karin Eh tapi dia senior yang bayi banget tau Dia nge-follow duluan Iya iya parah tau Parah Jadi akan kita kemas sebelum ngobrol-ngobrol Jadi gue pengen tau Eee Accountnya apa aja Ya beginilah dunia entertain ya Lagi syuting udah di datangin lagi Iya Eh kita pera-pera Itu aja kalo gitu Ada apa? Matinus Gapain? Matinus Kok kayak Arafi suaranya? Ga mungkin nanya Kamu udah siap Arafi pasti Langsung sikat Iya sih bener Kirain gue Arafi Ya terus gimana Eee Liburan kesini bareng Seneng Ngeliat Ayu Dewi Lu namanya akhirnya kita bisa Apa sih yang udah dipikiran Kalian Karena kan jujur gue aja baru pertama kali ketemu kalian nih Gue nanya kepada Dil Dilpa Depa ya Ngedil nih Ntar kita dianyep lah Oh waktu belum ngumpul Kan makanya hari Kalo jujur ya kagak hari pertama Hari kedua Itu kita masih Masih kayak Kayak apa ya Waju mundur Waju mundur gitu Iya kayak Eee yang baru mau tidur Keras tuh Kayak gitu Kita diep aja Terus gini Eh kita ngomong Kita di villa aja gitu Gimana ya nanti ya gitu Soalnya kan takut kan Takut Namanya Takutnya sombong nih Iya Negur Gue takut negur salah Nggak negur makin salah nih Ntar udah ditegur nih Udah ditegur Ntar kayak Ih Tegur respect ya Eh tapi engga loh Suka begitu kan Maksudnya kan namanya orang ya Tapi ada apa Senua-senua pada bayi banget Iya 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 beda sih Maksudnya kayak Kayak langsung Akrab gitu kan Kayaknya itu real senior gak sih Harusnya ya Katanya Kita tuh dateng di zaman Super enak Iya bener Karena senioritas itu sudah tuntas Iya Bener Semua orang bilang kayak gitu Ya Allah Zaman lo enak banget ya Semua orang senior ketemu gue pasti kayak gitu Emang dulu pada kayak gitu Dulu pada diapain sih Gue kayak gitu Kesannya gue ngerasa Coba ceritain yang lo tau Yang lo tau Yang lo tau Ceritanya emang kadein Engga Karena dulu Kita tuh penuh berproses lama Akhirnya bisa Bisa Masuk TV Bisa ngerasain Yang seperti kalian rasain sekarang gitu Nah tapi kalian Nah karena sekarang zamannya udah beda Temen-temen udah punya platform sendiri Di Youtube Atau di Instagram Nah akhirnya itu yang bikin kalian bisa lebih keluar Dan akhirnya kita ketemu di satu titik oh semuanya sama nih gitu dan kita juga welcome-welcome aja, seru-seru aja ada ga yang terkesan sombong atau awal ga enak segala macam diantara pas ngumpul yang pas disini, kalo aku bukan sombong atau gimana ya ngeliat Kalunan tuh takut gitu, karena dia kan bukan komedian gitu kan jadi ngeliatnya takut tapi pas ngobrol ternyata the best banget juga kayak ngasih ininya tuh, iya ngasih dalem iya bener-bener kayak, kok baik sih gitu, pokoknya semuanya baik-baik banget sih bener-bener seneng, seneng banget mana kalo udah baik bingung kan? iya aduh kita harus gimana ya, harus lucu ini langsat gitu engga, natural aja, kalo Dara pernah ga ada yang kaku-kaku ketemu siapa sama Kak Luna sih aku, karena kan aku juga ngefans sama Kak Luna lu tau ga Dara adatnya, Ken, Ken kita baru-baru ga kenal lu deh, gue malu, Ken kayak tadi, kan kita itu pake baju endorsean berangkat gue malu, ntar gue terlacap dulu kalo pengen ngobrol sama Luna biar gue berani ha 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 muka kayak gitu loh mukanya kayak ini, katanya belum dandanan kayak telanjang muka gue kata gue, eh nanti di bandara kita ga usah kenal sama artis-artis duluan iya nanti ga kakek yang ga mau ayo dong emang mau kemanis sih pak gimana Patinus? iya bentar lagi syuting iya gaya banget gaya banget tadi aslam banget takut kayak di rumah sendiri terus-terus akhirnya Luna rasanya apa bahkan lu ngobrol lama gue liatin sama Luna semalem iya lama, makanya awalnya padahal aku mikir gini ih, Luna mau ga ya ngobrol sama gue pake baju endorse ha 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 Luna memang terkesan kita emang dari potongan mukanya kesannya kayak belagu dan kita ngeliat dia emang kan namanya besar banget gitu akhirnya kita emang tapi pas udah ngobrol kan seru kan itu jadi ciut sendiri ya lo, ih kita pake baju endorse lagi pantus ga ya ngobrol sama artis he 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 uke lah, gitu ya gatau lu endorse apa kagak nah kalo gue Elek gimana ngeliat Kang Denny chill paling berani sama Kang Denny iya paling chill karena Kang Denny tuh dari tatap mata juga udah ngasih liat deh peluk gue gitu, ngerti ga sih sini-sini ada lo, sini oh deh deh kalo yang lain ga nerima lo, gue nerima lo gitu dan dari calon atapnya jadi orang tuh percaya iya deh gue malu deh gitu iya 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 sih bener dan tuh komedian juga jadi satu frekuensi iya 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 lucu dong kayak Kang Denny jangan gitu dong, ntar he 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 jahat lo dari awal mereka ntar lu yang lucu lu dia, ntar lu jangan bikin malu lu dia darah lu yang lucu lu gue bilang ini apa aja lu tajukan lucu iya kompetisi gue pertama kali masuk TV lu diledekinnya kayak gitu yang lucu lho dari bentuk gue dia jatuh banget orang beban anjing mau lawat sampe mau dinyali iya kan gue satu kali masuk TV di trans pulang nih sama Ivan Gunan di telepon kalo gue jadi orang TV gue bayar lu paling 100 ribu api ga nangis lu gitu apaan waktu kerjaan apaan itu itu di TV udah kelar gitu iya gue ditawarin program kan namanya orang pertama kali syuting di TV ya gue kagok gitu gue kayak bercanda gitu tapi bercanda itu masih bercanda kagok gitu kan pulangnya di telepon sama Ka Igun gitu kalo gue jadi orang TV gue bayar lu 100 ribu ya Allah api ga pingin berhenti gue dari program itu gue jadi mesu deh mules gak sih di gitu mohon maaf kan di kagak ga berhenti beneran dropnya sampe sekarang lo ada kak omongan dari senior yang agak bikin lo kayak dia tadi engga engga kapan-kapan aja so far gue diapain ya apa meminta lo tuh udah terlalu kuat orang ngomong apa gue ga peduli engga kan ngedainin jadi paling parah gue ga diladenin ga diladenin juga kalo misalnya Keno Salaman Assalamualaikum dia masih ee keno tapi paling pas onset baru baru ketauan dia ga demen sama Keno nah itu tapi paling parah juga masih aluus makanya terina mpa wala tuh bilang kayak gini Keno gila lo ini beruntung banget datengnya hari gini kalo dateng hari-hari kemaren lo udah abis kali ya Keno orang main sikat lo lo gue aja kalo orang TV kan keno berani-berani aja abis bingung mau gimana ya kan say pokoknya kalo udah di satu set satu panggung satu kamera udah sama jangan berpikir ada senioritas dalam arti main-main aja lo ngelawak karena lo kan basicnya semua komedi yang gue liat awalnya lo akhirnya dikenal karena lucu nah kalo lo udah ada di panggung komedi udah bermainlah seenak lo jangan ada kagok-kagok ngomong karena akhirnya nanti lo yang akan diliat masing-masing oh iya si Padi lucu ya seru ya waktu ketemu sama ini kalo lo nahan-nahan disaat kamera selesai lo malah tidak keluar gitu senioritas sopan santun dijaga mungkin di backstage ya tapi disaat kita udah berdiri depan kamera ya gue Padi gue Keno gue Dara yang tetep harus bermain jangan akhirnya bikin lo nahan itu sih masukan dari gue karena gue yakin lo kedepan bagus semua amin amin karena lo basicnya memang di genre komedi lo ngerjain bapak lo itu lucu banget Keno juga karakter lo tuh komedi banget darah juga celetukan-celetukannya ada gitu maksud gue lu pasti bisa menurut gue aja kalo darah lagi nyeretuk udah paling darah-darah mulut lo darah ada aja gitu lo bacotnya gue bilang ini gue bacot orang betawi iya itu modal darah itu modal kalo ide dia berdua bagus ide itu kreatif kelar-kelar itu keren bener-bener ada lagi kita gini yuk kalo Keno bagian nyap-nyap aja lagi mau aja baru gue nyap-nyap gitu kalo dia idenya ada aja bikin gue oh gitu ya kadang kadang dia udah sampe kaya gue udah bisa gak sih padil darah gue udah karena dia tuh udah bener-bener capek tapi kan kita ngeliat orang begitu kayak wah makanan nih kayak gitu karena lo marah lo lo mau lucu apa enggak keliatannya lucu ditonton orang iya gak tau kenapa itu give no itu give marah lo tuh lo ngebacot apa aja lucu padil juga gitu disaat lo ngerjain bapak lo tuh lucu jadi akhirnya orang punya ekspektasi wah gue ketemu padil pasti kakak-kakak nih gue ketemu Keno pasti lucu gue ketemu dan rasain itu gak akhirnya ada beban duluan di kita itu yang bener eh Kang Denny gini dong mau nanya ini kan kita kan sebegini kadang kita suka bingung kalo orang nih baru ketemu maksudnya tapi katakan bukan yang dimasaknya kayak ada yang suka sama kita gitu baru ketemu terus dia suka kayak gini apa namanya ngelucu dong atau misalnya kayak eh kok aslinya gak lucu sih itu kita sikapinnya harus harus gimana sih Kang langsung ngecolok mata Edi mau lo tanya bapak lo kerjanya apa gitu misalnya bapak bapak aku kerjanya PNS di bagian administrasi gue tanya di rumah bapak lo ngetik nah kita kan orang-orang yang bercanda pelawak apa kita 24 tahun harus ngelucu apakah bidan dirumahnya ngelahir-ngelahir kalau komedian lebih ini ya Kang Denny sama netizen lebih gak dimanusiakan ya iya enaknya kita kita ngomong sama siapapun pejabat pak ustad mereka bisa menerima karena biasanya komedian karena bercanda nah tapi gak enaknya kita seriusnya kita tetep dianggap bercanda dan satu lagi kapanpun kita dituntut lucu seperti yang lo alami gue lagi kerja bakti waktu tetangga gue belum lucu lucu nih dari tadi pengen lo kerok gak alay coba lu nyapu sampah lucu gimana lu harus salto nyapu sampah lu kayak darah jaman dulu salto loncat iya kan iya kan bener oh darah lu betawi betawi kita betawi gak sih saat-saatnya sih kalau lu apa sih lu betawi kayak lu apa kayak lu bekasih betawi betawinya betawi oh baca tuh betawi juga masih lu arah betawi arah betawi ini kan betawi juga ini kan betawi juga tapi kalo maksudnya kan sekarang udah meninggal ya kalo masih hidup kayak gitu bacotnya bacot banget oh nenek lo tuh seneng bercanda iya nenek tuh paling jadi kalo misalnya orang pada suka bilang Kak Fadi lucu tapi papanya lebih lucu nenek gue lebih parah lagi lucunya cuman sekarang udah meninggal gitu oh bokap lo seneng bercanda juga? bokap gue mah di rumah gak ada malah lucuan bapaknya gak ada abisnya ada aja yang ditingkahin coba kan gak gue gak ready terus 24 jam ngerekamin kan karena emang dari dari dulu tuh gue dari maksudnya dari dulu banget tuh emang udah sering bercanda sama papa cuman bedanya sekarang adalah kalo ada momen gue rekam gitu oh berarti awal-awal yang lo ngajain-ngajain bokap tuh emang iseng? emang iseng udah dari dari dulu tuh udah kayak gitu di keluarga gue tuh udah kayak gitu udah iseng kalo gue sama bokap gue gitu tapi itu gitu lu gak pernah marah dia sama lo? udah tiap hari marah jadi gue nya yang udah kebal gitu lo kerjain momen apa yang dia ngerasa marah banget sama lo? ada gak waktu lo ngapain dia? ada pernah waktu gue pura-pura pingsan dia panik dia panik gue shootnya jatuh dari tangga set geplak set hape gue lemparkan biar drama set hape jatah set wah bapak gue lari Fadhil kenapa? bercanda karena emang gue lagi gak nge-vlog kayak ngapa-ngapain jaman dulu kan cuman iseng aja bercanda jangan suka bercanda kayak gitu udah disitu gue udah gak pernah mau bercanda pingsan-pingsan marah banget takut banget lu lah harusnya kayak di tv bapak lo lu udah dia pura-pura pingsan tinggal deh tinggal tinggal biarin nih biarin nih ntar dibangun gue begitu sih gue gak di mainin ngambok ya? soal bawakan gue gak ditanggup iya 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 tadi waktu ngeliat kesini waktu sebelum gue buka kamar gua ngeliat ada disitu keliatan ya mana perabotan darah mana perabotan padil mana perabotan kayaknya ada yang warna pink tuh punya darah kayaknya eh belum tentu belum tentu kayak gitu guys ini punya darah ya belum tentu ya darah karena BH nya bagus lo jangan-jangan punya lo itu jangan BH gue oh oh yang itu punya lo kalinya ya gue malem ini gak pake, suruh Arafi mendateng malem pake gue begini biar gampang bukanya iyee abis kan gue nunggu anak tidur dulu makanya gue gak pake selimut mama netain anak nah terakhir nih gue mau nanya kalian tentang Arafi kenapa ya? Arafi gimana orangnya? kaya banget dia the best, Arafi the best gila sih coba pake aja dulu ya, menurut gue dia bisa gila pokoknya dia bisa lo kayak gitu ke anak yang baru ayo ayo dia tuh mau gitu mau meluangkan waktu mau denger mau tau lu ini siapa sih? maksudnya mau tau tuh bukan cuman kayak ngonten doang ya dia tuh bisa kayak bertemen bener bener dan dia welcome dia percaya itu pentingnya dia tuh suka sama WA gini kaya lagi dimana lu? lagi apa lu? dia bisa tau Arafi dia bisa tau Arafi kaya gini gak kangen lu sama gua kaya dalam waktu gue iya Allah Arafi amat inget kan lu sama gue gitu kan terus gak ada keperluan apa-apa cuma say hi aja gitu ya abis itu gak ada yang gue pengen ini gue pengen itu gak ada cuman gak kangen lu sama gua gitu doang iya 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 the best sama gigi juga enak kita ya iya gua aja jam setengah 12 malem baru kelar syuting sama dia gak bawa mobil gak bawa apa-apa diantarin pulang dari studio kalau SCTV sama Indosia jadi satu kan ya iya itu diantarin pulang ke Bekasi sama Arafi gua ya Allah baik banget Kak Gigi juga udah gak ada obeng Kak Gigi nih Kak Gigi kalo dengerin yang kita curhat ya apa aja di dengerin padahal kan menurut kita kalo udah setinggi Kak Gigi ngapain gua dengerin cerita lu gitu iya dia mah gak dengerin ngasih pendapat nasehat lu kan bener-bener kaya yang dia alamin bener-bener kaya gua aja begitu kok jadi kaya kita ngerasa wah ternyata Kak Gigi aja bisa kaya gitu juga ya jadi kaya jangan patah semangat gitu baik-baik sih baik banget ya keren kan oke terimakasih udah ngomong-ngomong sama mereka bertiga gua gak ada janjian sengaja semalam gua ah ntar gak gua mau gua bang mudah-mudahan mereka tidurin gak sibuk banget terakhir baru pada tidur sehubu iya 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 lu pada tidur sehubu setengah empat dar baru tidur gua liatin tiktok liatin tiktok gua liatin WA nunggu kaya ini lagi bahagia banget ya dia kan lagi happy birthday iya iya gua seneng kaya ini lagi bahagia pokoknya whatsapp yang dateng malam ini tuh bener-bener membahagiakan gue iya ini lir semoga whatsapp itu jadi keberkahan ya amin ya iya iya jadi doa pokoknya selamat ulang tahun lah buat Keanu ya walaupun semalem tuh ulang tahunnya ternyata bongan Fadhil, Keanu, darah sukses terus buat kalian amin gua yakin pintu kebuka lebar amin amin kita terus bisa bareng-bareng amin terima kasih tidur lagi tidur lagi tuh ga liat kita udah disuruh kebawah ya gua malah begitu ngobongin dia lah karena mereka juga akhirnya dibangunin juga itu mau next berikutnya yang mau kemana gitu kita gak tau jujur mau kemana kita mah disini ngikut aja mau nyomu orang gila tujur yaudah terima kasih ya yaudah sampai ketemu ya sampai ketemu bye-bye ngeliat kesini ternyata ada dapur bang Jali gila selegram-selegram ini ternyata makanya gua mau nanya ini siapa yang makan ini 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 semalam kita men ini penyelamat kita tadi malem kan enak banget iya ini gua kaget banget ih gila nih selegram-selegram tok makan ada pakaian tadi waktu baru masuk sesenang itu tuh dapur ini apa namanya sambal apa nih ini SCPD ini sambal ter the best iya terenak parah tuh nih sambal cumi bang Denny makanya gua pasti ih gila mereka makannya enak banget dapur berendang ini sambalnya makan pake nasi doa aja mantap sumpah loh bro apalagi nasi anget udah kelar ya eh rumahnya dia habisin tuh iya dia semua habisin cuman sisa dua kecuali banyak lu bisa ini lu tinggal bilang nanti gua kirim ya sumpah iya ya sepertinya gua ngabisin lenang sepaksu tinggal dua tinggal dua potong mulotot mulototnya ya tau ya bisa kayaknya lu 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 eee thank you thank you ya guys baik terima kasih teima kasih Sampai ketemu dan lihat video ini Bye bye